Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu tindak lanjut dari Sidang Praperadilan Habib Rizik Siap Sebagai mana kita ketahui teman-teman bahwa Sidang Praperadilan itu dimenangkan oleh pihak Polda Metro Jaya Karena pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin memutus bahwa menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Habib Rizik Berarti posisi Habib Rizik ini menjadi tersangka dan belum bisa keluar dari tahanan karena permohonan ditolak oleh Majelis Hakim Dan yang menarik teman-teman pihak Habib Rizik melalui kuasa hukumnya ini akan menampuh jalur hukum lain Yaitu mengajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi Jadi mengajukan judicial review terkait Sidang Praperadilan Kemarin Alamsah Anavia ini mengatakan kenapa hakim di Praperadilan itu hanya satu Apa dasarnya kok hanya satu seorang hakim memimpin Sidang Kok tidak tiga atau berapa begitu Ini yang dipertanyakan oleh Alamsah Anavia Karena itu beliau akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Nah terkait nanti hasilnya kalah atau menang ini bukan urusan dari pihak kuasa hukum atau pihak pemohon Tetapi yang pasti dia akan menguji hal ini ke Mahkamah Konstitusi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita bacakan beritanya ini dari sindonyus.com Gugatan Praperadilan Habib Rizik ditolak Pengacara tempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi Dan ini adalah hal yang biasa ketika sebuah keputusan di tingkat pengadilan ini Merasa dia kurang adil atau tidak terima Maka bisa diajukan ke proses yang berikutnya Ke pengadilan yang lebih tinggi Seperti yang akan dilakukan oleh pengacara Habib Rizik siap Alamsah Anavia yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Pengacara Habib Rizik siap Alamsah Anavia menilai Penolakan Praperadilan Habib Rizik oleh Hakim Ahmad Sahyuti Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyesatkan Maka itu biaknya bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Ini katanya menyesatkan teman-teman Saya mau menguji KUHB tentang sidang praperadilan Hakimnya harus tiga Majelis jangan hakim tunggal karena semau-maunya saja Pendapat tiga ahli dikesampingkan Pakainya pendapat dia saja Nah itu bisa menghasilkan peradilan yang sesat Ujar Alamsah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 12 Januari 2021 Nah ini permintaan dari Alamsah teman-teman Yang menyatakan kenapa hakimnya kok satu kok tidak tiga Jadi kalau hakimnya cuma satu ini bisa semau-maunya Ini pendapat dari Alamsah teman-teman Menurutnya judicial review bakal diajukan Karena hakim tunggal Ahmad Sahyuti dianggap Mengenyampingkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli Yang dihadirkan pihaknya Bahkan keberatan penerapan pasal 216 KUHB Di kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat yang tanpa pasal pun dikesampingkan hakim Apakah boleh menetapkan tersangka pasal 216 tanpa ayat Apakah tidak dibolehkan Itu kan harus diadili dan harus dipertimbangkan dahulu Kita tak masalah dia menolak gugatan Tetapi dipertimbangkanlah dengan sempurna segalanya Padahal persoalan itu materi perkara kita Makanya putusan itu jadi sesat Ungkapnya Jadi kemarin memang pernah disampaikan oleh Bia pengacara Habib Rizik Sihab terkait pasal 216 Itu padahal pasal pengasutan teman-teman Nah di dalam pasal itu Habib Rizik dikenalkan tanpa ayat Padahal pasal 216 Ini adalah pasal yang tanpa ada kata-katanya Dan penjabarannya memang ada di ayat 1 Ayat 2, ayat 3 Dan ini hukumannya beda-beda Nah bagaimana dia mengenakan pasal 216 tanpa ayat Inilah yang dipersoalkan oleh alam sah Hanafiah teman-teman Maka beliau akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Saat ditanyakan waktu pengajuan Judicial Review Kata dia kemungkinan bakal diajukan minggu depan Pasalnya tim pengacara saat ini tengah disibukkan Dengan proses pendampingan terhadap orang-orang yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut Alam sah menambahkan tim pengacara bakal menyampaikan hasil putusan sidang pra-peradilan kepada Habib Rizik Dengan begitu tim pengacara bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya Dalam menanggapi putusan Jadi setelah pengadilan kemarin teman-teman Bia Hakim sudah memutuskan bahwa menolak seluruh gugatan dari Bia Habib Rizik Siap Dan setelah itu Bia pengacara akan melaporkan hal ini kepada Habib Rizik Siap Hasil sidang pra-peradilan Jadi ini adalah langkah yang bijaksana dari tim kuasa hukum Habib Rizik Setelah proses peradilan selesai maka hasil kerjanya itu dilaporkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini kepada Habib Rizik Siap Sebagaimana kita ingat teman-teman waktu dulu ketika Pilpres 2019 Pihak Prabowo Subianto mengajukan judicial review kepada Mahkamah Kointusi Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden Karena menganggap ini ada kecurangan kemarin yang disampaikan oleh pihak Prabowo Subianto Maka diajukan ke Mahkamah Kointusi Nah setelah terjadi proses persidangan yang cukup alot Dengan beberapa saksi dan ahli pihak Prabowo dan juga beberapa saksi ahli pihak dari Jokowi Ma'ruf Amin Keduanya bersaing berdebat saling menguji terkait argumentasi Nah setelah selesai dan pihak Mahkamah Kointusi ini menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak Prabowo Maka otomatis pihak Jokowi Ma'ruf Amin ini menang di sidang Mahkamah Kointusi Nah setelah selesai maka pihak pengacara ini melaporkan kepada Pak Presiden Jokowi pada waktu itu Jadi setelah selesai sidang dan ini menang maka dilaporkanlah hasil sidang tersebut kepada Presiden Jokowi Nah seperti ini juga dilakukan oleh pihak kuasa hukum Habib Rizik Ketika sidang sudah selesai menang atau kalah itu kan urusan nanti Yang penting sudah berusaha Jadi segala ihtiar sudah dilakukan kemudian sudah berdoa dan hasilnya Pihak Hakim Tunggal ini memutus bahwa menolak seluruh gugatan dari pihak Habib Rizik Nah setelah selesai tentu pihak pengacara ini melaporkan hasil sidang itu kepada Habib Rizik siap Dan ini adalah standart yang biasa setelah bekerja tentu akan melaporkan hasil kerjanya itu teman-teman Dan mengenai pihak kuasa hukum Habib Rizik yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Kointusi Ini saya pikir adalah hal yang biasa wajar Karena setiap proses pengadilan itu pasti ada sesuatu yang tidak puas Jadi yang tidak puas tentunya biasanya yang kalah Nah yang kalah ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Kointusi Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!